Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang disupport oleh Lazisnu Turin Oleh LTNNU dan LDNU MBJNU Kecamatan Turin Yang dirahmati Allah Para nahdiin nahdiat Yang sedang melaksanakan ibadah puasa Pertemu kembali dengan kami NUTV Turin Pada kesempatan malam hari ini Kita akan membahas tentang Masalah zakat fitrah Dimana zakat fitrah Adalah salah satu rukun islam Yang wajib Untuk kita tunaikan Untuk itu Jangan pindah channel Tetaplah di NUTV Turin Karena Sesaat lagi Kita akan mengikuti Urayan Tentang Jagat fitrah Syarat Jagat fitrah Rukun Jagat fitrah Dan juga Hikmah Jagat fitrah Yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mkaramqus Ansari Mahfud Menggok Tafat Telfus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dan pendengar NUTV Semua yang saya hormati Muslimin muslimat Nahdiin nahdiat Semua yang saya hormati Alhamdulillah Pada kesempatan ini Kita semua sudah memasuki Bulan Ramadan 14.41 Hijriah Harapan kita semua Di saat kita masuk di bulan Ramadan ini Selalu mendapatkan keberkahan Amin Selalu mendapatkan kekuatan Dan yang tidak kalah pentingnya Ustadz Mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat Amin Amin Di saat kita semua di uji oleh Allah SWT Masuk di bulan Ramadan Dalam keadaan tipun paringi wabah COVID-19 Tapi yang jelas Kita masuk dalam bulan Ramadan ini Sebenarnya ini sebagai ukuran Tentang keimanan yang ada di dalam kita semua Salah satu contoh sederhana Kalau dengan adanya musibah COVID ini Mungkin disitu banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan Baik terkaitan penjagaan diri kita Menjaga orang lain Aturan-aturan yang berlaku yang telah diberikan oleh pemerintah kepada kita semua Semuanya ini sepertinya Ketoyangel Tapi sebenarnya hakikatnya ini adalah Untuk mengukur daripada nilai kekuatan iman yang ada di dalam diri Kita Contoh sederhana Ada yang mengatakan di zona merah Tidak usah mengadakan sholat taraweh Berjamaah di masjid Di rumah saja Ini ukurannya kembali kepada kita Apakah dengan aturan yang seperti ini Nantinya kita tetap konsekuen Dan tetap mampu menguatkan keimanan kita Dengan pelaksanaan sholat Dengan sendiri bersama keluarga di rumah Begitu Ustaz Pemirsa Pendengar NUTV Semua yang saya hormati Pada kesempatan ini Sedikit saya akan menyampaikan Tentang keterkaitan masalah ibadah zakat Perlu kiranya kita perhatikan Di dalam konsep Islam Garis besarnya ibadah itu ada dua Ibadah yang berkaitan langsung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang diistilahkan dengan ibadah mahdoh Dan yang kedua adalah ibadah Yang berkaitan dengan tatanan nilai sosial Islam memberikan ketentuan Baik ibadah kepada Allah Dan kepada sama manusia Ini memberikan satu bukti Islam itu agama Keyakinan Kepercayaan Yang rahmatan Tidak hanya seseorang Itu hanya memikirkan dirinya Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi lebih dari itu Berusaha Bagaimana menunjukkan sikap Yang baik Kepada sesama Termasuk di dalam Islamnya Disyariatkan yang namanya Ibadah zakat Jadi tidak hanya Hablu minallah Tapi juga Hablu minan nas Betul Begitu Karena dalam Islam itu Orang tidak boleh hanya Hablu minallah Tetangganya sakit Tetangganya butuh bantuan Eh gak mau tahu Itu salah Tapi juga Jangan dibalik juga Ustadz Hanya khablu minan nas Tapi khablu minan Allahnya Zong Bahasa nih Setiap hari kita terlihat Di dalam kegiatan sosial Kegiatan di masyarakat Tapi maaf Aduh ibadahnya Gak pernah jalan Gak pernah jalan Jadi harus ada Sebuah keseimbangan Antara Hablu minan Allah Dan khablu minan nas Semua yang saya hormati Di dalam masalah zakat Begini Ustadz Yang tidak kalah pentingnya Dalam zakat fitrah itu Siapa sih Yang berkewajiban Untuk mengeluarkan zakat fitrah Ini yang perlu kita luruskan Karena di dalam masalah Orang disitu Berkewajiban Untuk mengeluarkan zakat fitrah Itu yang pertama Kewajiban yang Datangnya dari sendiri-sendiri Kewajiban untuk Menanggung orang yang Menjadi tanggungannya Nah orang yang disitu Dikatakan wajib Untuk mengeluarkan zakat Dalam perspektif hukum Islam Ini juga masih ada Ketentuan-ketentuan syaratnya Salah satunya yang disitu Harus kita ketahui Yang diwajibkan Mengeluarkan zakat Ketika dia itu hidup Bisa menemui Akhir Ramadan Dan bisa Menemui awal bulan syawal Itu baru yang diwajibkan Mengeluarkan zakat fitrah Contoh sederhana Ada seorang yang disitu Oleh Amla ditakdirkan Pas Waktu asar Malamnya itu pas takbiran Ternyata disitu Dia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Allah Meninggal Ini keluarganya tidak wajib Untuk menzakati Karena dia tidak menemui Awal Dari Bulan syawal Sama Seandainya mungkin Saudara kita Anak kita Pas malam takbiran Ternyata disitu Jam 8 malam Pas isya-isya Ngelahirkan Anak Ustadz Akhirnya dinamakan Ahmad Ramadan Atau Muhammad takbiran Itu semisal Ini tidak wajib Dizakati Beda kalau disitu Ada seorang Yang meninggalnya Di saat malam takbiran Ini wajib Karena akhir Ramadan Dia disitu hidup Awal syawal Dia juga hidup Ini yang Perlu kita kiranya Memperhatikan Siapakah Yang disitu Berkewajiban Untuk mengeluarkan Zakat Terus yang selanjutnya Yang tidak kalah pentingnya Di dalam masalah Daripada zakat fitra ini Seseorang Yang berkewajiban Untuk mengeluarkan Zakat itu Tidak hanya Untuk dirinya sendiri Tok Tapi juga Untuk orang-orang Yang menjadi Tanggungannya Contoh Anak-anak kita Atau mungkin Kita disitu Punya Karyawan Di dalam karyawan itu Seakan-akan Karyawan kita itu Kayak keluarga kita sendiri Kita bayar Kita openi Kita rawat Nah ini nantinya Dia juga berkewajiban Untuk mengeluarkan Bagi mereka Yang menjadi Tanggungannya Yang berkewajiban Jadi yang mengeluarkan Zakat itu Juragannya Juragannya Kalau memang Sebelumnya Memang ada Kompensasi Ada satu ketetapan Bahwasannya Seakan-akan Dirinya Hidupnya Dalam segala Apa saja yang dilalui Dia ikut kepada Juragannya Tapi kayaknya Jarang ini Yang ada Juragannya Sudahlah Bayar kerja Ya saya kasih bayaran Waktunya Lo zakat Ya harus Anda bayar Sendiri Begitu Sebetulnya Asisten rumah tangga Itu tanggungannya Si kepala rumah tangga Juga ya Ya kalau Disitu Mengikuti Semuanya Bahasanya Kayak Diadopsi Diikutkan Jadi Keluarganya Sendiri Dalam segala Kebutuhan Yang memang Dipenuhi Oleh Yang Merawat Itu nanti Juga Berkuat tanggungan Tapi berbeda Kalau sekarang Asisten rumah tangga Baby sister Atau Bahasa Jawoni Rewang-rewang Di rumahnya Orang Dia digaji Dengan perbulan Sekian Sekian Berarti Itu Sebatas Hanya Mempertimbangkan Daripada Urusan Pekerjaannya Begitu Sudah Itu Tidak Tidak Menjadi Tanggungan Juragan Untuk Membayar Betul Betul Itu Sudah Ya Betul Kalau Selengkapnya Kalau Selengkapnya Sarat Wajibnya Jagat Pitrah Itu Nah Ini Sarat Wajibnya Jagat Pitrah Yang Paling Utama Sebenarnya Buhanya Ustadz Ya Cuma yang Poin Yang disitu Bisa Untuk kita Kaitkan Dan kita Jabarkan Di masyarakat Kita Sebenarnya Sebenarnya Wajibnya Zakat Pitrah Itu Dia Mampu Mampu Dalam Artian Dipakai Untuk Biaya Hidup Dirinya Keluarganya Orang Yang Ditanggung Di saat Malam Hari Raya Sampai Satu Hari Setelahnya Bulan Eh Setelahnya Tanggal Satu Sawal Makanya Kalau Diistilahkan Orang Yang Berkewajiban Mengeluarkan Zakat Fitrah Itu Sebenarnya Banyak Dalam Artian Kaya Berkewajiban Mengeluarkan Zakat Fitrah Buktinya Malam Hari Raya Alhamdulillah Yang Saya Makan Untuk Hari Ini Malam Ini Sama Besok Masih Ada Dipakai Anak Saya Keluarga Saya Untuk Malam Ini Sama Besok Masih Ada Cukup Ada Kelebihan Itu Dia Wajib Mengeluarkan Zakat Kaya Dalam Arti Mengeluarkan Zakat Beda Lagi Kaya Dalam Arti Tidak Bisa Menerima Zakat Itu Bedanya Jauh Kaya Dalam Artian Tidak Bisa Menerima Zakat Itu Banyak Referensi Keterangan Yang Mengatakan Seandainya Ada Seorang Itu Dalam Dirinya Untuk Dipakai Bih Hidup Dirinya Keluarganya Orang Yang Wajib Ditanggung Coro Nganggur Satu Tahun Tidak Kerja Dia Bisa Mencukupi Dirinya Dan Keluarganya Itu Baru Dinamakan Kaya Dalam Tanda Gurung Tidak Bisa Menerima Zakat Makanya Sekarang Banyak Pertanyaan Eh Itu Kenapa Dikasih Zakat Fitrah Beliau Disitu Seorang Pegawai Beliau Disitu Juga Punya Roda Dua Bahkan Sebentar Lagi Punya Roda Empat Kenapa Dia Dikasih Zakat Ini Kan Satu Salah Pemahaman Karena Pengertian Kaya Dalam Arti Mengeluarkan Zakat Amah Pengertian Kaya Dalam Arti Tidak Bisa Menerima Zakat Bedanya Jauh Bahkan Yang Kadang Muncul Pertanyaan Begini Itu Kiai Kaya Mobilnya Innova Kenapa Dikasih Zakat Di Fitrah Susah Kalau Ada Pertanyaan Model Seperti Ini Ya Sebenarnya Kalau Kita Kembalikan Kepada Kajian Kajian Fekih Yang Ada Sudut Pandang Bisa Menerima Zakat Itu Yang Utama Adalah Memang Fakir Miskin Dan Menurut Pendapatnya Imam Kofal Orang Orang Termasuk Ikut Memikirkan Agama Orang Yang Ikut Memikirkan Dan Berjuang Untuk Agama Contohnya Para Kiai Para Ustadz Para Toko Remaja Yang Tergabung Urusi Organisasi Organisasi Yang Berkaitan Dengan Sosial Keagamaan Itu Kalau Menurut Imam Kofal Itu Boleh Menerima Zakat Termasuk Visabilillah Visabilillah Dimasukkan Tapi Menurut Pendapatnya Imam Kofal Nah Ini Yang Mungkin Juga Harus Kita Perhatikan Juga Biar Masyarakat Kita Tidak Salah Faham Bagaimanapun Juga Nantinya Seandainya Para Kiai Para Ustadz Itu Untuk Mendapatkan Itu Adalah Menurut Pendapatnya Imam Kofal Tapi Juga Bisa Diartikan Itu Juga Kategori Miskin Juga Dalam Artian Tidak Eh Dalam Artian Bisa Menerima Zakat Buktinya Nganggur Satu Tahun Ustadz Padahal Sekarang Tidak Ada Orang Nganggur Satu Tahun Saya Pernah Dulu Ditanya Bagaimana Pak Ansori Kalau Disitu Zakat Saya Kasihkan Yang Banyak Kepada Orang Yang Ikut Berjuang Oke Kalau Memang Yang Lain Bisa Ingat Kronologi Disyariatkannya Zakat Fitra Itu Adalah Ta'un Linas Untuk Menolong Kepada Sesama Jangan Sampai Wilayah Kita Kita Kosong Kan Tidak Diketak Kasih Justru Zakat Diberikan Kepada Daerah Lain Jangan Jadikanlah Sesuatu Yang Baik Yang Diperuntukkan Untuk Orang Lain Kepada Orang Orang Yang Dekat Dengan Kita Lain Kadang Soal Aku Mantep Be Begitu Aku Lain Zakat Tak Kek Loonang Kono Kurang Abdul Jangan Ini Masalah Urusan Hukum Jadikanlah Yang Sesuai Tentang Keabdolan Dan Tidaknya Itu Juga Kembali Kepada Diri Kita Dan Kembali Secara Tatanan Syari Syariat Begitu Keterkaitan Dengan Masalah Siapa Yang Berkewajiban Mengeluarkan Zakat Dan Siapa Yang Disitu Tidak Bisa Untuk Menerima Zakat Dalam Sudut Pandang Kaya Ini Ternyata Terjadi Sisi Perbedaan Antara Mengeluarkan Sama Menerima Begitu Ustaz Ini Untuk Syarat Wajib Kami kira Sudah Jelas Terus Yang Selanjutnya Ustaz Yang Mungkin Terjadi Di Masyarakat Tentang Ukuran Memang Kajian Kajian Kita Mengikuti Faham Alus Sunawal Jamaah Itu Kan Diperbolehkan Mengikuti Salah Satu Dari Mazhab 4 Sepertinya Di dalam Kajian Masalah Ukuran Itu Dalam Mazhab 4 Memang Terjadi Perbedaan Mazhab 4 Mazhab Syafi'i Mazhab Maliki Dan Mazhab Imam Ahmad Bin Kambal Itu Memberikan Ketentuan 2,7 Bahkan Ashab Nya Dari Asyafi'i Itu Sampai Ada Yang Mengatakan 2,4 Akhirnya Jalan Tengahnya Mengikuti Yang 2,5 Yang Disitu Diikuti Oleh Umumnya Masyarakat Kita Oke Seandainya Ada Orang Yang Meluarkan 2,7 Silahkan Punya Pedoman 2,5 Silahkan Karena Itu Juga Ada Pedoman 2,4 Silahkan Itu Juga Ada Pedoman Tapi Koyoye Rodok Medididik Masa Misalkan Diberikan Untuk Orang Lain Tapi Bisa Terus Kemudian Justru Kalau Mengikuti Madhab Hanafi Itu Justru Lebih Banyak Jadi Sekitar Hampir 3 Bahkan 3,1 3 kilo 3 kilo Makanya Sampai Sampai Dalam Kajian Ini Bagaimana Hukumnya Seandainya Ada Seorang Meluarkan Zakat Tidak Dengan Membawa Beras Tapi Cukup Dengan Uang Itu Boleh Kalau Mengikuti Madhab Hanafi Mengingat Keberadaan Masyarakat Kita Khususnya Di Indonesia Termasuk Umumnya Mengikuti Pola Pikir Daripada Madhab Shafi'i Maka Ini Lebih Bijatnya Dari Panitia Zakat Yang Dikelola Oleh NO Dan Insya Allah Ini Sudah Dilakukan Di Masyarakat Kita Panitiani Ini Nyediani Beras Alias Menjual Beras Tujuannya Apa Biar Semuanya Dalam Masalah Zakat Fitra Tidak Lepas Dari Madhab Yang Terbesar Yang Diikuti Di Indonesia Yaitu Madhab Shafi'i Karena Orang Mengeluarkan Zakat Itu Variatif Onok Kalani Aku Tak Zakat Fitra Dengan Menggunakan Beras Tapi Tidak Saya Tak Bawa Uang Karena Setahu Saya Mengikuti Madhab Kanavi Boleh Ada Yang Seperti Itu Ada Kalanya Yang Punya Rumus Lebih Praktis Daripada Otong Otong Beras Misalnya Wistang Gowod Wih Tak Kekno Zakat Dengan Menggunakan Uang Jadi Dari Situlah Dari Panitia Harus Bisa Memahami Keberadaan Kondisi Masyarakat Yang Sehingga Supaya Dalam Masalah Zakat Fitra Bisa Sesuai Terarah Dan Umumnya Masyarakat Kita Mengikuti Madhab Shafi'i Dari Panitia Menyediakan Untuk Menjual Beras Masyarakat Insya Allah Itu Yang Lebih Baik Begitu Ustad Terima kasih Sangat Jelas Sekali Apa Yang Sudah Disampaikan Gus Kemudian Yang Juga Perlu Mungkin Agar Para Pemirsa NUTV Turin Lebih Paham Rukun 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 Sakat Fitrah Itu Apa Begini Dalam Masalah Ibadah Kembali Lagi Dengan Materi Yang Pertama Tadi Kita Ibadah Yang Mahdoh Langsung Pada Allah Dan Ada Ibadah Sosial Nah Ternyata Di dalam Masalah Zakat Ini Disamping Keterkaitan Dengan Allah Menjalankan Rukun Islam Juga Manfaatnya Kepada Sesama Berarti Ada Nilai Ibadah Maka Di Saat Seorang Menjalani Sesuatu Yang Bernilai Ibadah Harus Ada Niat Jadi Niat Jadi Misal Saya Disitu Keluarga Saya Jumlahnya Lima Saya Ngantongi Beras Sampai Lima Bungkus Akhirnya Saya Niat Kantong Ini Saya Niat Untuk Zakat Diri Saya Kantong Ini Untuk Istri Saya Kantong Ini Saya Niat Untuk Zakat Anak Saya Dan Seterus Seterusnya Jadi Harus Ada Niat Jadi Tidak Boleh Seandainya Seorang Disitu Hanya Ngeluarkan Gitu Tok Karena Apakan Itu Belum Masuk Di dalam Masalah Ibadah Karena Ibadah Syaratnya Harus Adani Niat Nah Niat Itu Di saat Memegang Begitu Saja Boleh Tidak Harus Niat Ini Sampai Kembali Kepada Fakir Miskin Atau Asnaf Yang Disitu Menerima Tidak Pokoknya Ketika Kita Sudah Memilah Untuk Dipakai Zakat Disitulah Kita Niat Ini Sudah Dianggap Cukup Makanya Alhamdulillah Apa yang Dilakukan Oleh Jamiah Kita Jamiah Nantatil Ulama Mulai Dari Busat Sampai Dengan Bawah Setingkat Ranting Bahkan Anak Ranting Dibawahnya Lagi Ada Koordinator Zakat Yang Dibawah Naungan Ranting Ranting LO Ini Selalu Mengingatkan Setelahnya Di data Secara Administrasi Berapa Bungkus Pak Untuk Siapa Saja Si A Si B C D Sudah Pak Diniati Dulu Ini Untuk Mengingatkan Siapa Tahu Dia disitu Bawa Dari rumah Ternyata Disitu Belum Dan Kita Juga Harus Menyadari Itulah Kondisi Masyarakat Yang Selalu Butuh Aran Dan Bimbingan Supaya Ibadahnya Bisa Misasa Sedikit Tadi Jenengan Menerangkan Kalau Mengumpamakan Untuk Jenengan Bayar Itu Satu Kantong Untuk Saya Satu Kantong Untuk Istri Saya Satu Kantong Untuk Anak Saya Dan Seterusnya Ini Terkadang Di Masyarakat Tidak Tidak Dikandong Sendiri Sendiri Tapi Untuk Sejumlah Empat Oh Gak Bapak Boleh Yang penting Seandainya Sekarang 2,5 Kilogram Kita Langsung Ngantong Satu 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 Bungkus Besar 10 Kilogram Saya Nihati Untuk Diri Saya Istri Saya Anak Saya Ini Boleh Bahkan Di Dalam Masalah Zakat Ini Saya Pernah Ditanya Begini Ustadz Saya Itu Di Rumah Keluarganya Ada Lima Tapi Saya Keluarkan Lima Kantong Tidak Cukup Bisanya Cuma Dua Kantong Itu Boleh Enggak Pak Sorry Saya Boleh Kalau Boleh Diniati Untuk Siapa Sudah Yang Baik Diniati Untuk Yang Lebih Tua Karena Yang Muda Ini Jenjangnya Masih Panjang Harapannya Mudah Mudah Ditakdirkan Bisa Untuk Menzakati Dirinya Jadi Memang Di Dalam Islam Itu Ketentuan Kalau Sudah Kembali Kepada Masalah Finansial Bahasa Jawone Lewes Urusan Duit Duit Ini Tidak Ada Platform Yang Bagu Contohnya Platform Bagu Zakat Ya Harus Semua Ya Kalau Ada Kalau Enggak Ada Berarti Yang Mampu Untuk Siapa Saja Begitu Pak Ada Yang Kirim SMS Ini Isinya Menanyakan Tentang Berkaitan Dengan Jakar Bagaimana Hukumnya Apabila Di Sebuah Musola Setelah Dibagi Rata Ke 8 Asnap Yang Ada Di Wilayahnya Beras Jakar Itu Masih Ada Sisa Kemudian Sisa Tadi Oleh Amil Diberikan Kepada Si Takmir Musola Untuk Dijual Yang Mana Uangnya Untuk Kemaslah Hatan Musola Ini Bagaimana Ya Terima Kasih Jadi Pengertian Di Dalam Masalah Zakat Itu Dihukumi Itu Harta Zakat Ini Ketika Datangnya Dari Muzaki Sampai Kepada Asnaf Atau Orang Yang Menerima Begitu Sudah Di Tangan Orang Yang Menerima Ini Sudah Bukan Namanya Abra Zakat Contoh Sederhana Saya Dizakat Ini Sudah Soleh Indikasi Begitu Sudah Saya Pegang Ini Sudah Bukan Nama Zakat Mau Saya Jual Mau Saya Kasihkan Orang Mau Saya Berikan Ke Siapa Boleh Permasalah Tanya begini Kalau Di situ Masih Ada Sisa Belum Diberikan Kepada Salah Satu Dari Panitianya Langsung Dijual Panitia Itu Masih Bunyinya Zakat Zakat Tidak boleh Zakat Fitra Itu Dijual Terus Diberikan Untuk Pembangunan Untuk Beli Alat Alat Administrasi Atau Bahasa Jowani Geng Rumat Panitia Itu Belum Boleh Maka Cara Mensiasatinya Harus Sudah Diberikan Kepada Siapa Saja Yang Berhak Untuk Bisa Menerima Panitia Salah Satu Panitia Itu Sudah Bisa Untuk Menerima Bisa Kategori Fakir Miskin Tadi Sudah Saya Sampaikan Terus Yang Kedua Menurut Imam Kofal Bisa Diartikan Itu Sabilil Khoer Orang Yang Berbuat Kebaikan Contoh Di antara Kita Misal Ini Jadi Panitia Semua Ternyata Masih Ada Sisa Sepuluh Kantong Padahal Semuanya Sesuai Daftar Udah Semua Dikasih Sepuluh Kantong Enaknya Gimana Aduh Musalah Disitu Kayaknya Butuh Cet Ini Kita Kasihkan Ke Ustaz Solihin Sepuluh Kantong Dikasihkan Ustaz Solihin Dari Pengasian Kepada Ustaz Inilah Yang Dinamakan Zakat Begitu Sudah Beras Itu Diterima Oleh Ustaz Udah Ini Miliknya Ustaz Mau Dijual Mau Disumbangkan Mau Dikasihkan Siapa Terserah Aduh Kasian Itu Musalah Tetangga Saya Belicetnya Masih Kurang Tak Juali Beras Saya Sodakokan Untuk Pembangunan Musalah Memperbaiki Musalah Itu Baru Dikatakan Bo Boleh Itu Berkaitan Dengan Hal-hal Yang Mungkin Sering Kita Temui Di Masyarakat Kita Jadi Pengertian Zakat Itu Dari Muzaki Orang Meluarkan Zakat Kepada Yang Menerima Inilah Namanya Zakat Begitu Sudah Di Tangan Orang Yang Menerima Ini Sudah Bukan Zakat Lagi Mau Dijual Mau Dikasihkan Dan Lain Sebagainya Sama Halnya Kayak Korban Itu Dinamakan Ibadah Korban Itu Dari Orang Yang Berkorban Kepada Yang Diberi Ini Namanya Korban Maka Panitia Enggak Boleh Jual Satu Sampil Nya Tapi Ketika Ustadz Solihin Semisal Udah Dikasih Sampil Atau Udah Dikasih Kulit Ustadz Udah Dijual Enggak Apa Karena Itu Sudah Bukan Namanya Korban Begitu Keterkaitan Dengan Masalah Sisa Yang Mungkin Terjadi Di Masyarakat Kita Setelahnya Daripada Harta Zakat Dibagi Kepada Asnab Asnab Sesuai Dengan Catatan Yang Ada Dan Di Tangan Panitia Sudah Tersampaikan Semua Ternyata Masih Ada Sisa Supaya Sisa Ini Boleh Untuk Dipakai Apa Saja Berikan Dulu Kepada Orang Yang Memungkinkan Untuk Bisa Dikatakan Menerima Saga Terima Kasih Terima Kasih Kusansori Sangat Menarik Untuk Kita Bicarakan Panjang Lebar Namun Demikian Waktu Yang Hanya Tinggal Sedikit Barangkali Bisa Singkat Saja Karena Setiap Apa Yang Diwajibkan Kepada Umat Islam Tentunya Ada Hikmahnya Begitu Pula Dengan Jakat Mitra Hikmahnya Apa Saja Singkat Saja Karena Sedikit Terima Kasih Hikmah Yang Paling Pokok Ini Sebagai Wujud Pengabdian Kita Kepada Yang Kuasa Di Saat Kita Disitu Sudah Mengakui Kita Sebagai Seorang Hamba Om Loh Ketika Om Loh Memberikan Ketentuan Apa Saja Kita Berkewajiban Untuk Menjalankan Di Balik Daripada Aturan Yang Diberikan Om Loh Pasti Ada Nilai Manfaat Contoh Saya Mengeluarkan Zakat Pasti Disitu Ada Nilai Manfaat Saya Tidak Pernah Dengar Orang Rajin Mengeluarkan Zakat Justru Usahanya Bisnisnya Jadi Bangkrut Justru Yang Banyak Orang Yang Punya Usaha Jadi Bangkrut Akhirnya Oleh Pak Kiai Disuruh Mengeluarkan Zakat Akhirnya Usahanya Bisa Bangkit Kembali Karena Apa Karena Zakat Adalah Nilai Sosial Setiap Orang Yang Menerima Pasti Di Dalam Hatinya Selalu Mendoakan Kepada Orang Yang Telah Berbuat Mendoakan Kebaikan Nah Itulah Titik Keberkahan Dari Setiap Apa Saja Yang Bisa Diperbuat Dari Seseorang Untuk Orang Lahan Untuk Orang Lain Oke Terima Kasih Para Pemirsa NUTV Turen Yang Dirahmati Allah Begitu Jelas Kiranya Tentang Masalah Zakat Yang Sudah Diuraikan Oleh Beliau Al-Mukarram Gus Ansari Mahfud Mudah-mudahan Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Manakala Awal Hingga Akhir Baik Saya Secara Pribadi Sekaligus Bersama Gus Ansari Mahfud Terdapat Kekilafan Kesalahan Dalam Membahas Acara Ini Atau Mengisi Acara Ini Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Tuku Duren Nang Warungi Yujainab NUTV Duren Memang Mantap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammed Wa Al-Jama'in Wabarakatuh